Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah hari ini netizen baik-baik saja? Senantiasalah bersyukur karena dengan bersyukur hidup akan menjadi tenang Dan dengan syukurlah rezeki juga nikmat yang Allah berikan akan bertambah Karena ingat jika kita tidak bersyukur azab Allah itu sangat pedih Hari ini cuaca cukup sejuk karena mendungakan kameramen Tadi habis hujan Itu juga salah satu nikmat bukan? Karena hujanlah tanah-tanah disini tidak perlu lagi disiram Dan tadi kameramen baru saja mengajarkan saya Dan saya juga baru tahu ternyata tumbuh-tumbuhan itu memiliki nama Iya kan kameramen? Seperti ini rumput Kemudian ini daun Ini daun jati Benar kan kameramen? Ya itu daun jati Ya itu daun jati Baru jati ini namanya daun pakis Iya Saya sudah tahu semuanya Seperti-seperti semuanya Yang saya dan tadi cari itu yang seperti kupu-kupu tadi kameramen Tapi saya mau menangkapnya dia terbang cepat sekali Iya itu capung namanya Itu capung Itu yang saya maksud kemarin kameramen yang dia bersayap empat Terus dia memiliki buntut Terus matanya menonjol seperti ini Lucu sekali dia Tapi saya tidak melihat dia memiliki gigi Dia cuma mempunyai dua melengkung seperti ini Kalau capung itu makan apa kameramen? Nah itu saya kurang tahu nih Kameramen tidak pernah melihat dia makan? Tidak pernah Jika begitu Saya ingin bersolawat bersama-sama dengan kalian semua Kita bersolawat sama-sama ya netizen Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya nabi salam alaika Ya rasul salam alaika Ya habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaikum warahmat Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaikum warahmat Sallallahu alaikum warahmat Ya Muhammad salam alaikum warahmat Sallallahu 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 alaikum warahmat Jika begitu kameramen Kita lanjutkan perjalanan kita Kameramen kenapa? Terima kasih. 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 kamu berlindung di belakang kamera saya ingin membayar seperti yang kamu minta kamu mau bayaran buka uang atau tidak kau berapa ini berapa berapa saya membayar ya ya biasa lah sesuai sesuai pekerjaannya sesuai pekerjaannya kamu bilang itu salah kameramenko kamu kan kita nanya harga cocok itu harga ori berarti masih perawan yang mana mahalnya setuju barang dia manusia bukan barang kenapa berkena aku berbicara dengan dia kewanita tidak perlu tahu saya harus tahu karena kamu berusaha dengan saya saya akan membayar wanita itu untukmu mana saya tidak boleh menipu saya tidak mengatakan saya membayar dengan uang dengan apa dengan kamu ngapain bawa-bawa seleng merah seperti itu cukup lah mah cukup enggak cukup enggak apa yang kameramen ngampai kamu memberikan dia uang tidak usah kita nego nego ini tidak perlu kita sombong kamu meletengkanku malu kau pikir aku tidak tidak punya uang aku menjual itu karena aku suka oh dia gini saya sudah saya sudah ngerti setelah saya pancing tadi tuh rupanya gini dia nyari gadis untuk menjualnya ke para laki-laki kamu kira wanita itu barang ya di perjual belikan iya itu deh kayak gitu nih kamu mau kemana kamu suka menikmati wanita bukan saya juga suka laki-laki sepertimu wah saya tidak bisa dinikmati saya suka menghancurkannya apa itu selengang-selengang merah biar apa kamu tidak ada saya hanya menggunakan selengangnya untuk memikat wanita oh jika dengan selengang itu kamu bisa memikat wanita tapi kenapa kamu tidak bisa memikat saya saya tidak mau wanita sombong sombong saya hanya suka bertemu orang-orang sepertimu kamu saja sudah mau mati seperti itu belum saya apa-apa sudah lemah lah mana tidurnya biasa artinya ingin bermain-main baiklah kameramen kita akan bermain karena dia suka menikmati wanita kita melakukan hal yang tidak-tidak kita buat saja dia bermain hari ini astagfirullahaladzim lakukanlah seperti apa yang kamu lakukan kepada perempuan dengan tohon ini Allah aduh dia ngapain wah gak bisa nih kita harus keataskan kamera dulu ya aduh gak bisa kayak gini nih kamera media ngapain ah aduh ah segini banyak hal nyambut ya dia ngapain kamera astagfirullahaladzim ya Allah ini gak boleh gini nih ini gak boleh tunjukin kamera sih sebentar cuman penonton kan nah ini 12345 mana mana tahu kan mana tahu ini curiga penonton yang ngapain gitu kan ini terlalu kotor saya tidak menyukai hal ini Allah bukun pekok ternyata seperti itu kelakuannya terhadap wanita ini tidak benar coba kamu nikah eh tanya nih udah nikah belum dia kamu sudah menikah kamu jadi istriku tidak sudi maksudnya gini saya tidak mau jadi istri sepertimu kalau kamu udah nikah jadi tenang kayak saya ini udah nikah tenang kameramen sudah menikah udah dong alhamdulillah alhamdulillah jadi kameramen tidak perlu seperti ini dukung ini suka tidur kameramen tukang tidur ini dukung kita enaknya kita apa ini kameramen eh apa ini sebentar-bentar tidur sebentar-bentar tidur dia mau pulang kameramen pulang lagi kamu bisa kok celok tuh dukung ini gue punya apa iya jane gue jadi dulu turup iya kalau niku enaknya kita apa ini kameramen kita asyik saja Allah gagal ucapanmu cocokmu menyentuhmu saja saya tidak sudi kamu mau kemana kamu mau pulang ini ini jadi bocah ini seneng dong ini pokok eh gue ini udut apa apa ini udut itu apa kan udut itu rokok ini sudah lah jika begitu kita tidak perlu berlama-lama kita ini itu rokok saya cuman sebatang mba ah toko saya cuman sebatang tapi kan punya istri saya katanya hebat kamu bisa memikat wanita begitu saja kamu kalah ayo kita apakan lagi kameramen kita buat dia joget-joget permintaan penonton joget-joget joget-joget tapi dengan kakinya yang patah jadi jogetnya iya biar begini aja Allah waduh dukun pekok lucu sekali kamu tahu kamu tahu kamu tahu ini yang bikin jedak-jeduk ini pasti suka ulit-ulit lucu sekali kameramen seperti itu ulat yang ada di pohon-pohon itu kameramen kan bergerak-gerak seperti itu buat kepalanya muter-muter bisa ya bisa Allah waaah 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 besok pagi kamu tidak akan keluar dari hutan ini sampai dua atau tiga hari tapi dengan keadaan kakimu yang patah dan tidak akan ada yang menyadari posisimu disini dan setelah kamu tersadar hanya penyesalan yang akan kamu rasakan Allah jika begitu ini perempuan tadi perempuan ini tadi harus kita nasihati kemudian kita bawa pulang biar dia kembali ke jalan yang benar saya juga yakin dia dipaksa karena tadi dia berteriak tidak mau jika begitu kameramen kita lanjutkan perjalanan kita untuk membawa perempuan itu pulang Terima kasih untuk seluruh netizen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh